Nari lahir udah keren, nari lahir udah keren Buah kece, 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 buah kece Keren banget sih, keren banget loh Iya kan dijanjiin Martabak Ah sorry Dito, Dito dijanjiin Iya Ini aku tadi yang minta Aku gak dikasih Kita kalau makanan masing-masing bro Ntar dulu aku kasih, tapi kamu masih udah single apa udah gak? Dia udah nikah Oh kayak gak usah Emang kenapa? Gak apa-apa ini khusus-khusus untuk orang-orang yang... Kelaperan Yang apa? Kalau dia punya isinya artinya kan dia kasih makan terus di rumahnya Iya bener Tapi dia udah punya suami juga Iya, tapi kan aku yang kasih makan suami Suamiku kerja seharian Jadi ini pas untuk aku Iya juga sih Gila nih Martabak Oh my God Sebenarnya masih banyak lagi Martabak aku lihat foto-fotonya di Instagram itu si Martabak itu Tapi aku gak tau Dan ini martabak wujudnya tampaknya sama seperti martabak manis yang lainnya Cuman warnanya, feelingnya, rasanya pastinya beda ya Ini apa? Ini apa? Yang ini apa? Kalau itu tuh marshmallow Oh my God Tutailah marshmallow Oh ya, ini sebelah pandan dan? Pandan, sebenarnya pandan tape Pandan tape, oke Tapi I don't know if you guys Aku gak tau, tadinya agak kayak aduh kasih tape gak ya Soalnya takutnya Oh my God, aku makan semua Kamu kasih duit di antara martabak ini juga gue makan Ya udah nanti kalau gitu gue taruh duit ya Iya bener Duit koin ya Keselak dok Tapi pertanyaanku adalah Bagaimana caranya Tetap langsing seperti dirimu Tapi makan semua martabak warna-warni itu Yang biru Yang biru tuh blue velvet Blue velvet Blue velvet memang ya Ya Pakai pewarna sih Tapi pewarna makanan Food grade kayak itulah Rainbow cake gitu lah Tapi yang asin juga ada ya Asin juga ada Kalau asin wagyu ada Ada wagyu Oh martabak mahal ya Pakai wagyu ya Terus Terus Nah ini Ini coklat Hershey's Hershey's semua Oh mahal lah coklat luar negeri punya Sorry ya Dito ya Dito mau Bentar aja deh Kalau itu Ya ini Kacang Wijen Masih enak gak sih? Enak Ini gak dari kemarin kan? Iya dari kemarin Dari kemarin Dito memangnya Dito ya Enggak Pertanyaanku adalah Kamu punya bisnis martabak Berarti kamu harus coba Martabak-martabak Emang coba Coba Ini toppingnya Ini kreasi aku Aku sendiri yang bikin Jadi memang Kalau martabak kita tuh Kalau kulitnya sama lah Kayak dimana-mana ya Tapi kan dalemnya juga sama sih Maksudnya kayak Boleh nyebut Coklat N itu kali ya Iya nutella Nutella Gitu-gitu sama lah Tapi Yang beda ini Pertama itu Ada marshmallow-nya Terus udah gitu Pake Enak banget Beneran Enak banget Aku gak lapar Aku gak rakus Aku tasting Oh tasting Iya Testing food Betul Test food Test food Test food Boleh tuh Kante dikasih Terus Ya paling kita Mau kayak martabak Yang pandan ini Sama tape Itu juga kita yang Coba kreasiin Tolong dong kasih penontonnya Boi Jangan Mereka udah makan Mereka udah makan Aku Dan mereka langsing-langsing Oke Artinya susah Teh Duitnya gak cukup Buat beli gini Ini kan di daerah selatan kan Kita bisa lihat di martabaks B-U-C-K-S Martabaks Martabaks Coba nanti enak Aku ambil Dito boleh Ini bener ibadah Teh Enggak soalnya kan ini ada 25 ribu penonton Gak cukup dong Tuh Yaudah ya udah ambil Aku test food Ya iya Oh enak banget Yaudah Terus Apa lagi ya Sampai kayak gini lagi Terus kita juga ada Itu Apa Sosis Frankfurter Jadi pake Cornet plus Sosis Terus ada juga Ada juga Martabak Japanese curry Kalau suka Kari-kari Jepang gitu Iya 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 Aku tau Nah ini Kok bisa sih dapet inovasi-inovasi kayak gini Ide aja Karena kan sering traveling kan Terus kita mikir gitu Apa yang belum ada ya Karena kalau kayak martabak asin Martabak ini kan sebenernya cuma Padu padankan Dua telur Tiga telur Empat telur Sama aja ya Enak Apa tesimonia nya Mantep Luar biasa Coba yang Gak usah Nanti kan dia Gak apa-apa Kalau dia mau kan dia bisa coba Aku di rumah ada anak soalnya Kan dia belum ada anak Dia belum ada anak Raja Raja Kasian Raja Kasian Raja Habis ini ada taekwondo Baru pulang Wah bukan lagi Kasian banget Cope banget Ini taekwondo itu capek Gitu kan Exhausting Pasti butuh yang sesuatu yang Energi ya Iya lah kalau dia kan Iya Kalau dia kan Belum ada anak Nyo masih dalam perut istrinya Baik lah Gila mil Oke Tapi pernah nyoba apa Terus It didn't work out Pasti dong Ada Apa gitu Ini sebenarnya Kemarin tuh kita ada menu Namanya Martabak Apa Maple syrup Sama butter Oh oke Pake maple syrup yang Bisa di pancake Cinnamon and maple syrup Oh that sounds good Sounds good gitu Enak Pas kita coba Kayak pancake yang Maple syrup Cinnamon and butter Cuma Turns out Mungkin yang Penggemar martabak Gak tau itu Apa sih Maple syrup Butter Sama cinnamon Jadi kurang Peminatnya gak ada Tapi pas kita food tasting Gila ini enak banget ya Kayak It's like Pancake aja Tapi kan Teksturnya martabak Martabak Cuma itu kita outin Terus kita ada Apa lagi ya Sebenernya Yang Marshmallow ini Kita kasih Marie Regal Oh gitu Tapi Karena sudah lama Kan Marie Regal Jadi kita take out Jadi kita nanti mau kasih kayak Poki Misalkan gitu Jadi yang lebih Dikasih ada biskit-biskit Apa gitu Biar klik-klik Bisa kepikiran bikin martabak Ini gimana sih Kalau bisnis apparel Baju Udah dari Berapa tahun kan Aku pikir tadinya Bisnis berikutnya mungkin Perfume? Iya Itu gak keluar-keluar Oke Tapi udah kan Waktu itu Masalah Aku pikir Salon Kayak apa Tiba-tiba Lu namanya keluar dengan Martabak gitu Iya Soalnya Suka martabak Doyan banget sama martabak Enggak kelihatan Dikeplemain martabak Tapi makanya Maka martabak gimana sih? Bajunya makanya kan Tutup-tutup Cinn Kalau dibuka itu Kayak begini Aku juga ditutup Juga ditutup pun begini Tutup atau buka Terus-terus Oke Jadi suka Suka martabak Terus ketemu Mas Uya juga Terus bilang Yaudah bikin martabak Yaudah Terus dia itu Yang blue velvet Yang itu tuh Kreasinya dia Jadi dia yang mau Gitu Gue maunya blue velvet Toppingnya ini 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 Gitu Fine Terus aku Apa ya yang belum ada Oke marshmallow Maybe Gitu Kan maksudnya buat anak-anak Cewek pada suka Yaudah coba deh Terus kalau marshmallow Agak kena panas Dia kan meleleh gitu Teksturnya jadi Teksturnya jadi Kayak buat difoto Dan dimakan juga Jadi kayak Oh gimana gitu Terus Pandan sama tape Mau ada buka di Luar Jakarta gak sih Karena orang kan pasti Yang minta franchise tuh Banyak banget Oh franchise Tapi kayaknya kita lagi Mau benerin manajemen kita juga Tadinya soalnya kecil-kecilan kan Tiba-tiba jadi gede Iya jadi kayak Loh kok jadi kayak gini Yaudah kita benerin Kita punya kayak Financenya juga Kita punya ini Ini pengen punya Dirapihin dulu semuanya Dirapihin jadi baru bisa Expand-expand Tapi sekarang juga lagi Nyari tempat-tempat sih Kayak mau bikin Bikin cabang-cabang lagi Gimana sih kunci sukses Aku juga berpikir Kayaknya aku dan aku Suami dan suami kemarin Berpikir kita harus bikin Bikin bisnis juga Tapi bisnis apa ya Kita tuh gak ini Kalau gini sih Kalau menurut I Menurut Ike Bisnis itu jangan Tergantung Mau skillnya kayak gimana nih Mau yang Besar Langsung bongkak Modalnya pasti gede Oke Tapi jangan menganggap remeh Bisnis kaki lima yang kecil-kecil Iya Kayak begini ya Kayak begini Sebenarnya kalau kita bilang Ini ya kecil-kecilan Berapa sih Paling profitnya segini Tapi kalau kita punya Sepuluh outlet aja Iya bener Itu tuh gila Dan ini semua yang orang suka Iya Orang familiar ya Sama ini juga Kebayang gak sih Kayak bapak-bapak yang jual bakso Di pinggir jalan Dia satu Misalkan dia punya satu outlet Dia punya satu gerobak Dia bikin di rumahnya Dia sebarin kayak misalkan Sepuluh gerobak Itu bisa jutaan loh Jadi jangan underestimate tuh Yang 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 mikro ya Maksudnya Yang Yang mass itu Jadi kalau That's the money Capitalnya adanya Cuma segitu Kita realisis aja Kita buka bisnis yang kecil Langsung orang familiar Iya dan kalau menurut aku sih Kayak misalkan kita bikin bisnis Restoran yang mewah Gede-gede Capitalnya kan juga gede kan Investnya juga gede Dan Do you Willing gak sih To spend that amount of money Misalkan sendiri gitu Iya Iya Kayak berapa M gitu Kalau sendiri Kalau berhasil Fine Kita jackpot sendiri Kalau enggak kan Ya Aku bisnis kuaci Rasa red velvet Apa gitu kan Itu Terus masukin di Kayak convenience store Hype format Yang kayak Itu bisa Itu Booming ya Booming ya Buat kamu di 2016 Ini ada bisnis lain lagi Yang sekarang ingin dijajal Ada es krim Es krim Ya Udah keambil es krim Jadi kita udah tinggal kuaci Tapi es krimnya Bukan es krim yang lain-lain Ini beda lagi Oh aku juga Aku juga mau bikin Kamu pasti gak mau bilang dulu kan Apa Aku juga mau bikin es krim Es krim panas Berarti beda juga Ada es krim goreng Yeay Ini buat kamu Oke makasih Aku mau bisnis bantal aja deh Kalau gitu Tapi selamanya kuasi gratisan Jangan salah loh Bisa Bisa You think Berapa harganya menurut kamu Kalau aku jual ini 2500 Iya Rupiah Luna Ya orang gratisan Dapetnya dari net Iya Oke Luna Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Thank you Udah diundang 2016 Sama-sama Youtube Mudah-mudahan cepet Dapet ngomongan Amin Ya udah deh Aku bisnis Dapet ngomongan aja Itu bisnis bukan sih Bisnis Gak bisa ya Masa di bisnis Tergantung Surget Mother Bisa sih Oh iya Surget Mother Oke Selamat siang semuanya Kita ketemu lagi besok Daa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!